Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan tak kurang suatu apapun Alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini Kali ini saya akan memasang mulsa Setelah saya siapkan bambu 2 meter Untuk satu roll yang sudah saya buat seperti ini Namun sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa subscribe, like, komen Dan bagikan kepada rekan, kerabat, atau tetangga, petani di sekitar kita Agar video ini juga bermanfaat untuk mereka Mari kita lanjutkan cara pemasangan mulsa Kali ini saya memasang mulsa hanya sendiri sahabat Untuk cara pengunciannya Seperti ini sahabat Ini kita akan melakukan penguncian mulsa pada ujung Kita tidak menggunakan bambu panjang Karena ini sudah dilobang Jadi kita memotongnya pakai bambu saja Tidak perlu menggunakan pisau Kita langsung Gulung saja ujungnya Lalu ditekuk seperti huruf U Untuk pengunci ujungnya Kita gulung agak banyak Langsung kita lipat dua Agar plastik terkunci Dan tidak lepas Penguncian seperti ini Saya rasa lebih kuat Dibandingkan menggunakan bambu panjang Ujungnya kita lipat Agar hama tidak bisa masuk Untuk penguncian samping Juga demikian Kita tidak melipat Jepit terlebih dahulu Karena kita lipat Setelah kita gulungkan ke mulsa Lalu kita lipat Dan langsung ditusukkan Untuk bagian jepitnya Kita letakkan di dalam mulsa Agar lebih awet Dan pinggirnya tidak goyang Tidak banyak selah Di pinggirnya Seperti pemasangan Jepit seperti biasa Kalau biasanya Kita memakai jepit Dilipat dua dulu Lalu ditusukkan ke mulsa Saya rasa Cara yang seperti itu Lebih cepat merusak mulsa Lagian apabila kena angin Mudah terlepas Karena sobek Kalau untuk pemasangan Seperti ini Selain tidak mudah sobek Bambu penjepit pun Tidak mudah busuk Karena terlindungi oleh plastik Dan yang tertusuk Di dalam tanah Terlindungi oleh tanah Jadi untuk pemasangan Seperti ini Saya kira lebih awet Bambu dan mulsa Oke sampai disini dulu Video kali ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Semoga tayangan ini Bermanfaat Dan dapat Digunakan Di lahan Sahabat Salam tani Salam sukses selalu Buat sahabat yang sudah subscribe Dan selalu menonton Video Dari channel ini Semoga Rezekinya selalu lancar Amin amin Ya robbal alamin Terima kasih telah menonton